What's up basketball fans, welcome back to Time Out! . 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 itu sangat tidak memungkinkan untuk lulus buat semester ini kan gue memang mau lulus semester ini, gue gak mau ngulur-ngulur lagi tadi hari ini udah lulus kan, udah lulus nah kan sekarang ini siapain restri, boleh bilang, semuanya inkap lah ya tapi menein sempet ke serial, bertemu dengan salah satu bulan yang baik restri dan mungkin semain persatu di dunia juga, jadi itu busan dulu nah disana tuh diajarin apa itu Mas Ustadz? kira di sana belum pas belajar banyak banget kira di sana juga ada pemain funk kita pakai funk, KIP Jepang 2, 3 juga sama pemain dari Belaga 2 orang terus kita di sana tuh lebih banyak belajar apa ya? fundamental oke, fundamental itu kayak simula, interval terus kalau buat team worknya kita juga diajarin sama coach KDE coach busan juga namanya kan terus kita diajarin kayak cara pasi kemana alur buat main kayak pattern-nya buat dropsy itu kemana aja terus kita juga di sana tuh setiap selesai latihan di malem itu kita main pick up game jadi kita lawan Jusan Bulut sama dia sekalian Mas Urufi terus lawan Jusan Bulut terus lawan Zero menang-menang? waktu itu, tapi gue gak bareng sama mereka main sama jadi teamnya tuh kita jadi teamnya tuh kita ada orang Serbia juga gue sih, cuma gue doang orang Hindu ya menang-menang yang lain gak main juga? main juga mereka main, jadi mereka tuh gak ada stop mereka mainnya 3 lawan 3 beneran gak ada stop terus yang menang stay low oke, itu capek banget nah tapi pelajaran apa sih yang paling terpenting nih yang didapatkan saat latihan dengan team-nya? pelajaran yang paling penting ya masalah apa ya? Provision Provision sama team Provision tapi masih kaku gak? kan ya pasti beda kan? kita menurut gue sih kita udah improve dari sebelumnya pengalaman L5 awal-awal masih 5-5 banget kalau masih belum terbiasa lagi kalau mungkin gue sama Prabu udah dari itu kembali jadi gue gila tadi kembali tapi mungkin sama Erick sama Jansen kita menurut itu perbedaan terbesar apa sih antara L5 sama Prian? yang paling harus tejas nih permainan Fisik Fisik pertama di L5-5 masih sempat kadang kalau gak dapet bola yaudah balik kan jadi misalkan sernafas kalau Matrix Ring gak ada kita cuma 3 orang ya masingnya pilihannya cuma 2 orang ya terus kalian kadang sangat berpisah terhadap sistem dengan alat penyakit yang bersama ya itu satu grup dengan Vietnam, China, Thailand, dan Sri Lanka karena udah tau belum sih ini kekuatan lawannya menurut siapa? kekuatan lawan sih kemarin yang berangkat ke Jepang mereka sempat lawan yang Cina 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 gak Jepang mereka sempat lawan Cina sama Jepang jadi toal 2 sama Erick kemarin yang Jepang jadi mungkin mereka ada videonya juga maka kita akan sama kita bakal tumpah bareng untuk kita akan menutup kemarin yang Jepang yang Jepang yang Jepang yang Jepang yang Jepang itu untuk kalian ini pemain-pemain muda semua nih di bawah 23 tahun semua kayaknya ini ada pressure apa gimana? enggak sih kalau gue pagi kapten terus gue juga ya kita bilang ke kita beropat jangan pressure ya kita main lepas aja terus tapi itu selama ini kebayang gak sih lo akan main? itu bangga bang ya pasal gila atau Indonesia bisa ketemu presiden juga ya sama Bapak Jokowi gue belum pernah ketemu gue baru ketemu anaknya doang tapi yang terakhirnya gue lihat kalian banyak saat ini sering ngedang jadi lagi latihan flyo matrix apa gimana? lompatnya makin tinggi kayaknya jadi emang gue punya target gue lompat ke tempat kotak atas itu ke keyboard jadi jadi lagi latihan terus pokoknya buat kaki dari penguatan sih gue abis deber oh iya dan yang terakhir gue abis lupa Angkoro hari ini 6 dan si game setahun lalu berarti ya di Malaysia itu kesan-kesannya gimana main sama Angkoro? pertama kali gue main sama Angkoro gue merasa cantuk banget beruntung ya? beruntung dan bangga banget dan gue dulu cuman liat TV waktu masih kecil lah pokoknya masih kecil terus sampe gede segini juga kita main bareng sama dia sih dan gue thank you banget dan 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 Mario ini tuh lu mau berapa tuh? lu mau 1 juta lu mau 1 juta lu mau 1 juta lu mau 1 juta 2 padahal lu pernah ngeliat Mario masih kecil banget tapi Vincent tinggi ya sukses Asian Games nya nanti-mati-mati tolong lu semuanya fans baki Indonesia dukung tim 3X3 juga saat Asian Games dan ini jangan lupa follow instagramnya Vincent Vincent at Vincent dan kalian mau main PUBG nih jagoannya nih gue baru mulai jangan lupa ask gue nih gue ntar main PUBG bareng kita dan guys jangan lupa untuk like jangan lupa untuk comment dan jangan lupa subscribe thank you guys for watching we'll see you next video